Kabinet Merah Putih memunculkan sejumlah kementerian baru. Kementerian baru ini ada yang merupakan pecahan dari kementerian lama, maupun memang dibikin baru oleh Presiden Prabowo Sudianto. Dengan demikian, isi menteri dan kepala setingkat menteri kali ini mencapai 48 orang. Kementerian pecahan dan kementerian baru tentu membutuhkan sumber daya manusia dan sarana perasaran tambahan. Dengan demikian, satu masalah muncul. Bagaimana dengan kantor-kantor kementerian baru tersebut? Apakah berkantor di kantor yang lama, bila memang bagian dari pecahan? Atau menyewa gedung sambil menunggu dibangunkan, dicarikan gedung perkantoran yang baru? Sejauh ini belum ada penjelasan resmi dari pemerintah terkait kebutuhan aparatur sipil negara dan sarana perasaran kementerian baru. Tercatat misalnya di Kemenkumham yang dipecah menjadi empat, yakni Kementerian Hukum, Kementerian HM, Kementerian Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dan Kantor Menko Kemenkumham. Kantor Kemenkumham sedianya seluruhnya berada di Jalan Rasuna Said. Kecuali di Chen Pemasyarakatan yang berada di kawasan gondang dia. Apakah nanti seluruh menterinya akan tetap berkantor seperti saat menjadi di Chen? Belum ada penjelasan dari pihak Kemenpo Hukum dan HM. Begitu juga Kemendik Dasmen dan Kemendik Ting, Sains dan Teknologi, serta Kemendut. Ketiganya tadinya berada di dalam satu gedung di kawasan Jenderalau, Sudirman. Apakah ini berarti tiga kementerian itu akan menempati lokasi yang sama juga? Terima kasih telah menonton!